Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube aku Rizky lahmanugerah Oke guys jadi di video kali ini aku bakal buat video tutorial tentang WhatsApp ya guys yaitu bagaimana cara mengetahui orang atau seseorang yang tidak menyimpan atau tidak mengecep WA kita padahal kita sudah menyimpan ataupun mengecep WA dia tapi dia tidak menyimpan balik WA kita daftar kontak kita caranya itu tanpa aplikasi agak gampang banget tanpa aplikasi dan hanya melalui aplikasi WhatsApp sebelum lanjut ke video pastikan kalian klik tombol like dan komen di bawah dan juga di subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak tinggal dengan update dan video terbaru dari aku dan langsung aja kita mulai lagi tutorialnya jadi langkah yang pertama adalah kalian buka aplikasi WhatsApp nah disini untuk mengetahui siapa-siapa yang tidak menyimpan atau mengecep WA kalian atau kontak kalian itu caranya gampang banget langsung aja kalian klik ikon titik tiga di pojok kanan atas kemudian kalian pilih menu siaran baru di nomor dua ya guys nah di menu siaran baru ini kalian bisa baca yaitu hanya kontak yang menyimpan nomor anda di buku alamat mereka yang akan menerima pesan siaran anda artinya ketika anda mengirim pesan siaran kepada seseorang yang anda tuju tapi dia tidak menyimpan atau tidak mengesap WA anda padahal anda menyimpan WA dia itu berarti dia sudah ketahui bahwa dia tidak mengesap atau menyimpan WA kontak kalian ya guys sudah ada keterangan di dari situ cara lebih jelasnya untuk mengecek lebih detailnya adalah angkanya kalian pilih seseorang yang ingin kalian curigai yang pertama disini aku pilih aku pilih Rizky ia satu ya guys kemudian aku pilih otong nah disini aku udah menyiapkan dua orang sebagai uji coba nah kemudian untuk mengetesnya itu langsung aja kalian kirim pesan siaran yaitu tes kontak tes kontak nah kalau udah seperti ini langsung aja kalian klik ikon kirim nah sebagai pembuktian akan kita coba akan kita cari tahu kira-kira siap siapa yang dari kedua ini yang tidak mengesap WA kita langsung aja kita klik si tulisan tes kontak itu kemudian kalian klik ikon titik tiga lagi di pojokan atas kemudian kalian pilih info nah di menu info ini ada keterangan dibaca oleh satu tersisa tersampai ke Rizky ia artinya tidak sampai ke otong seperti yang ada keterangan di yang udah aku sampai sebelumnya orang yang tidak menyimpan atau orang tidak menyimpan kontak kita atau orang tidak mengesap WA kita itu tidak akan mendapat notifikasi ini walaupun kita telah menyiarkan kepada dia ya guys contohnya ini tersampai ke hanya ke Rizky ia berarti otomatis dia tidak menyimpan kontak kita ataupun WA kita sudah kelihatan dari sini dan perlu kalian ingat juga bahwa tidak sebuah orang yang tersampai ke itu tidak menyimpan WA kita mungkin ada alasan tertentu dia belum aktif WhatsApp atau dia tidak mempunyai kuota ataupun dia tidak terhubung ke internet kalian bisa menunggu beberapa saat ketika sudah lama sekali waktu yang kalian tunggu masih saja belum tersampaikan berarti memang dia tidak menyimpan ataupun mengesap WA kalian ya guys sekian untuk video tutorial cara mengetahui siapa saja yang tidak menyimpan atau mengesap kontak WA kalian sekian video kali ini semoga bermanfaat pastikan sebelum kalian tinggalkan videonya klik tombol like kemudian comment di bawah dan juga di subscribe dan kalian comment video apa yang bakal aku buat selanjutnya di next video tutorial apa dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye